Saudara Pascah ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo menyatakan siap bertanggung jawab atas perbuatannya. KPK juga menetapkan Menteri KKP Edi Prabowo sebagai tersangka bersama dengan enam orang lainnya. Dua diantaranya belum ditahan namun sudah ditetapkan sebagai tersangka dan KPK meminta keduanya untuk segera menyerahkan diri. Sudah mengajarkan banyak hal, saya mohon maaf kepada ibu saya yang saya yakin hari ini nonton di TV. Tapi saya mohon dalam usianya yang sudah 10 ini beliau tetap kuat. Saya masih kuat dan saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi, yang terjadi. Kemudian saya juga mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat kelautan dan perikanan yang mungkin banyak yang terhianati. Seolah-olah saya pencitraan di depan umum itu tidak, itu semangat. Ini adalah kecelakaan yang terjadi dan saya bertanggung jawab terhadap ini semua. Saya tidak lari dan saya akan beberkan apa yang menjadi, yang saya lakukan. Dan ini tanggung jawab penuh saya kepada dunia dan akhirat. Saya terima kasih kepada teman-teman media yang sabar. Dan saya akan jalani pemeriksaan ini insya Allah dengan tetap sehat. Mohon doa dari teman-teman. Ini saja, saya juga mohon maaf kepada seluruh keluarga besar partai saya. Saya dengan ini akan mengundurkan diri sebagai Wakil Ketua Umum. Juga nanti saya akan mohon diri untuk tidak lagi menjabat sebagai Menteri dan saya yakin prosesnya sudah berjalan. Saya bertanggung jawab penuh dan saya akan hadapi dengan jiwa besar. Terima kasih. Sudara total, pengamanan ataupun pengamanan yang dilakukan oleh KPK ini ada 17 orang dalam kasus dugaan. Tipikor izin ekspor benih lobster. Namun, setelah dilakukan gelar perkara, KPK menetapkan 7 orang sebagai tersangka. Kami akan menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan tangkap tangan ini. Tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara-negara terkait dengan perizinan tabat usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komunitas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Dalam kegiatan rangkap tangan ini, KPK telah mengamankan 17 orang pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 00.30 waktu Indonesia Barat di beberapa tempat, yaitu di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Depok, Tangerang Selatan, dan Bekasi, Jawa Barat. Dan nama-nama yang diamankan tersebut antara lain, Pertama, EP, selaku Menteri Kelautan dan Perikanan. Kemudian, dua, IRW, selaku istri dari EP. Tiga, SAF, selaku Staf Khusus Menteri KKP. Keempat, ZN, selaku Dirjen Tangkap Ikan, KKP. Kelima, YD, selaku Ajudan Menteri KKP. Kenam, YN, selaku Protokoler KKP. Tujuh, DES, selaku Humas KKP. Delapan, SMT, selaku Dirjen Budidaya KKP. Sembilan, SJD, selaku Direktur PT DP3. Sepuluh, SWD, selaku Pengurus PT ACK. Sebelas, DP, Pengendali PT PLI. Dua belas, DD, selaku Pengendali PT ACK. Tiga belas, NT, selaku Istri dari SWD. Empat belas, CM, selaku Staf Menteri KKP. Lima belas, AF, selaku Staf Istri Menteri KKP. Nama belas, SA, selaku Staf Menteri KKP. 17 MB, selaku Staf PT Gargatama Sekuriti. Terima kasih. Sudah kira-kira pulang, anak?